Intro Mengendang Eddie Gombloh, pelawak dengan bayaran fantastis, tinggalkan Jakarta demi keterangan. Eddie Gombloh adalah sosok komedian yang memiliki bayaran fantastis pada masanya yakni di era tahun 70 dan 80an. Kala itu, ia begitu terkenal, actingnya di film Samson Betawi, Inem Pelayan Seksi, dan Benyamin Tukang Ibol, begitu disukai oleh penonton karena mengundang gelak tawa. Pemilik nama asli Supardi itu pertama kali mendapatkan peran film pada tahun 1971 dengan tajuk Jembatan Emas. Hingga 1990, ia sudah memiliki lebih dari 30 film. Tak heran jika Eddie Gombloh merupakan komedian yang sukses. Dalam penampilannya di film, Eddie kerap berperan sebagai orang lugu dan blow on. Ia sering menjadi pendukung filmnya Benyamin Sueb, S. Bagio, dan komedian lainnya. Pada tahun 1976, Eddie pernah menjadi peran utama dalam film Tiga Janggo. Bersama Benyamin S. dan Ahamid Arief dengan disutradari oleh Nawi Ismail. Saat itu, Eddie bisa dibilang sebagai aktor komedian dengan bayaran tertinggi. Honornya untuk satu episode berkisar 2 juta rupiah, jumlah yang besar untuk tahun 1980an. Meski menjadi komedian dengan honor fantastis, Eddie tidak kehilangan pijakannya. Ia bahkan mengaku jarang menghamburkan uangnya. Salah satunya, ia lebih memilih berangkat ke lokasi syuting dengan angkot. Namun, seakan tergerus pergantian zaman, pria kelahiran Yogyakarta itu mengakui lambat laun tawaran bermain film untuk dirinya semakin sedikit hingga tak ada. Akhirnya, Eddie memutuskan untuk menepi di kota kelahirannya, meninggalkan ibu kota yang membesarkan namanya. Meski di Yogyakarta, ia tidak lagi bermain film, ia masih bisa menikmati hasil kerja kerasnya sebagai aktor berkatabungannya. Di Yogyakarta, ia membeli rumah dan berwirausaha dengan membuka jasa fotokopi dan menanam kebun salak sebagai mata pencaharian di masa tua. Tak hanya itu, uangnya pun ternyata cukup untuk membeli sebuah ruko di Jakarta untuk disewakan. Hidupnya yang lebih beruntung dari beberapa rekan artis yang justru sengsara di hari tua, membuatnya memberikan petuah untuk artis-artis muda. Eddie Gombloh mengembuskan nafas terakhirnya di usia 80 tahun di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta pada Kamis 4 Agustus 2022 siang. Eddie Gombloh akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tegal Alur, Kalidaris Jakarta Barat. Satu liang lahat dengan almarhum putranya hari ini, Jumat 5 Agustus 2022. Terima kasih telah menonton! Tepat tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya!